Oh yeah baby, you're going to have to survive, don't you? Let's get it out! I'm ready today, tomorrow, once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I intimidated by nobody. Senagan dan Umar dijadwalkan menjadi headline UFC Nashville pada bulan Agustus tahun lalu. Namun cedera yang dialami bintang asal Dagestan itu memaksanya untuk keluar dari pertarungan. Dan sejak saat itu Senagan mampu mengalahkan Rob Font dan sementara itu Nurmagomedov juga meraih kemenangan di awal bulan ini atas Beksat Almahan. Dan setelah kemenangan ini, Umar sekali lagi menyerukan pertarungan ulangnya dengan Senagan. Menyusul nama Merab di Falisvili yang berpeluang mendapatkan perebutan gelar berikutnya. Cory Senagan akhirnya mengatakan jika dia terbuka untuk kembali bertarung dengan Umar Nurmagomedov. Namun dengan satu persyaratan yang merupakan pengajuannya jika pertarungan itu harus digelar selama lima ronde. Karena menurutnya durasi ini mampu membuat Umar kesulitan untuk mengimbanginya dalam bertarung lima ronde. Itulah yang aku minta. Aku merasa seperti pertarung lima ronde dan aku tampil lebih baik dalam pertarungan lima ronde. Pertarungan di tiga ronde, gagasan mengenai hal tersebut dan kecepatan yang kurasakan dapat juga kudorong dalam pertarungan tiga ronde. Namun setelah melakukan lima ronde dalam dua tahun terakhir, aku merasakan satu hal yang sangat menyenangkan. Akan sangat keren untuk mendorong kecepatan setinggi itu. Dia akan benar-benar terengah-engah. Dia jelas menunjukkan kerentanan dan itu bukanlah sesuatu yang ingin kalian lakukan. Namun aku juga berpikir dia bertarung dengan kecepatan yang cukup tinggi juga, kata Senagen di acara podcast Fanantik's View. Saat ini Corey Senagen tengah mengupayakan pertarungan melawan Umar Nurmagomedov dan jika harus menjadi kartu utama di acara Vignite sekalipun. Petarung The Sunman setuju dengan peluang itu meski dia mencoret dua nama tempat Arab Saudi dan Abu Dhabi jika negara ini tempat digelarnya melawan Umar. Aku tahu apakah aku harus pergi ke belahan dunia untuk bertarung. Aku memberinya kesempatan dan seperti itulah rasanya. Aku adalah orang yang memberinya platform untuk menunjukkan bahwa dia layak bertarung demi sabuk yang berikutnya. Aku tidak terlalu menyukai gagasan untuk menyebar ke belahan dunia lain sehingga dia memiliki keuntungan. Katanya lagi mengartikan jika dialah yang seharusnya menentukan di mana pertarungannya dengan Umar ditempatkan. Meskipun Senagen dan Nurmagomedov sama-sama menyatakan minatnya pada kemungkinan pertarungan tersebut, namun UFC belum mengumumkannya secara resmi. Francis Gano mengatakan jika dia ditipu untuk tiba di tempat pertarungannya melawan Anthony Joshua hingga harus tiba di tempat jauh lebih cepat dari jadwal, dan mantan juara UFC itu memercayai jika masalah ketepatan waktu mampu memengaruhi persiapan terakhirnya menjelang bel pembukaan. Acara adu gebuk yang digelar di Riyad Arab Saudi tersebut baru dimulai sekitar pukul 12 malam hingga pukul 3 dini hari waktu setempat, dan Gano telah menjelaskan bahwa diminta untuk datang lebih cepat dari waktu yang ditempatkan, sementara Joshua hadir dengan waktu yang lebih lama lagi dari kedatangannya. Dan setelah kedatangannya di Kingdom Arena, Gano menceritakan jika selama penantian waktu bertarungnya dia mengungkapkan bahwa dirinya sempat tertidur di belakang panggung. Aku ingat aku berada di ruangan ganti mencoba melakukan pemanasan. Itu tidak berjalan dengan baik karena aku sempat tertidur sambil berkeringat. Namun aku yakin itulah yang dialami beberapa orang yang telah kulawan dan kukalahkan sebelumnya. Tidak ada salahnya pada siapapun dan akulah yang salah. Sayangnya ini adalah permainannya. Kami semua tahu kau itu bisa terjadi dan ku tidak melihat hal seperti itu terjadi. Namun aku selalu tahu hal itu bisa saja terjadi dan setidaknya aku selalu siap untuk itu, kata Gano di akun Instagramnya pasca kekalahannya melawan Joshua. Selain itu Gano juga menceritakan kepada MMA Hours mengenai waktu kedatangannya dan penantian waktunya bertarung membuat petarung Kamerun itu kelelahan, yang menurutnya ini bisa memengaruhinya. Mereka datang ke ruang ganti sekitar pukul 1 dini hari, dan aku bertanya dalam hatiku kenapa aku punya waktu penjemputan lebih awal. Padahal kami menerima jadwal, email dan karena alasan tertentu aku ada di sana setidaknya 1 jam sebelum kedatangan mereka. Aku merasa mereka melakukan trik semacam itu untuk membuat kalian lelah. Aku seperti keren dan tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, bagaimana pentingnya hai itu hingga hari pertarungan di mana aku harus tiba di sana 2 jam sebelumnya, katanya bersama Ariel Helwani. Connor McGregor mengatakan bahwa dia memiliki tiga calon lawan yang telah dihadapkan kepadanya untuk kembalinya ke UFC. Namun dari ketiga nama yang disebutkan The Notorious memiliki satu nama yang tidak disukainya untuk menjadi lawannya. Saat ini di pertengahan bulan Maret, dan penggemar masih belum mengetahui kapan McGregor akan kembali dengan tanggal yang pasti dari UFC. Berbicara di acara podcast Adam Katral melalui Talk Sport MMA, ketiga petarung yang dimaksudnya tersebut adalah Michael Chandler, Dustin Poirier, dan Ned Diaz. Sementara sebagian besar penggemar UFC mengharapkan Connor McGregor agar kembali melawan Michael Chandler di musim panas, mantan juara di dua divisi itu pun mengatakan jika Chandler adalah terfavorit dari ketiga calon lawannya. Chandler tentu saja, aku berasumsi itu akan menjadi yang pertama. Namun aku merasa senang melihat Dustin meraih kemenangannya di akhir pekan. Dan ini bisa kita ketakan pertarungan trilogi yang akan benar-benar menyelesaikan dan mengakhir dengan sebuah laga yang terbesar. Namun selain itu, aku juga masih memiliki trilogi yang lainnya yaitu Ned Diaz. Katanya mengungkapkan beberapa potensial lawan yang telah ditawarkan kepadanya. Terlepas dari ketidakpastian kontrak yang dialaminya saat ini, McGregor masih berharap untuk mendapatkan dua pertarungannya pada tahun 2024. Namun juga memperingatkan bahwa jika UFC tidak memberikan kemajuan yang berarti dalam waktu dekat, dia dapat dengan cepat kehilangan minat untuk kembali sama sekali. Aku memiliki dua pertarungan tersisa di kontrak UFC-ku dan kami masih berada di kuartal pertama tahun 2024. Aku harap kami mendapatkan kejelasan mengenai tanggal kembalinya dan kami dapat mendorongnya. Aku yakin kita akan mendapatkan sesuatu pada akhir tahun dan itulah yang saya harapkan. Aku perlu diskusi atau percakapan karena jika aku telah kehilangan minat dan tidak mendapatkan apapun kembali, aku akan tertidur. Katanya kembali menjelaskan. Mantan juara kelas menengah Sen Strickland mengatakan satu-satunya alasan mengapa UFC tidak memesan pertandingan ulang Drisus Duplessis adalah untuk membungkamnya. Dalam beberapa minggu dan bulan sejak kalah-telak dari Drisus Duplessis di awal tahun ini, Sen Strickland dan basis penggemarnya telah menyerukan UFC untuk memesan pertandingan ulang dengan juara Afrika Selatan itu untuk pertarungan yang berikutnya. Berbicara melalui saluran YouTube The SEMO, mantan raja kelas menengah itu kini mengatakan bahwa satu-satunya alasan UFC tidak memesan pertandingan ulang adalah karena mereka ingin dia tutup mulut. Itu adalah pertarungan yang menurut banyak komunitas MMA bahwa Strickland yang memenangkannya. Namun petarung Afrika Selatan tersebut yang keluar sebagai pemenang dengan keputusan 48-47 pada 2 dari 3 kartu skor juri. Ini masalahnya teman-teman, aku menang. Dana bilang aku yang menang, Rogan bilang aku yang menang dan kita semua tahu aku yang menang. Aku pergi ke Kanada dan bertarung di depan komite dan mereka menyerangku. Drisus dan aku mengingikannya dengan memenangkan gelar seperti pejantan, kalian tahu bahwa kalian mendapat hadiah dari Tuhan. Mari kita selesaikan masalah ini dan selesaikan seperti laki-laki, hanya itu yang ingin aku katakan, jelas petarung 33 tahun itu. Dan kemudian Tarzan juga mengungkapkan bagaimana menurutnya UFC yang tidak menginginkan pertarungan ulang itu digelar dengan alasan yang pastinya tidak menyenangkannya. Aku tidak terlalu banyak berbicara dengan UFC, yang dilakukan UFC hanyalah menyuruhku tutup mulut. Tetapi izinkan aku memberitahu kalian sesuatu tentang UFC. Aku pantas mendapatkan pertandingan ulang itu dan jika mereka tidak memberiku pertandingan ulang itu, pahamilah bahwa itu karena satu alasan saja jika mereka ingin aku tutup mulut. Kita semua akan tahu apa yang akan terjadi dan kita akan mengetahuinya. Katanya kembali menjelaskan yang menurutnya UFC memang sengaja ingin menghancurkan karirnya. Ilya Topuria telah mulai meletakkan dasar untuk kemungkinan naik ke divisi ringan. Namun Raja di kelas ringan saat ini Islam Mahajhev telah menyarankan agar dia fokus pada ancaman Mofsar Evlov. Ilya Topuria yang baru saja meraih gelar juara dunianya dari Alexander Volkanovski di UFC 298 bulan Februari lalu dan setelah kemenangan tersebut, Islam Mahajhev mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Raja di kelas bulu asal Georgia tersebut dengan mengirimkan ucapan selamat kepadanya sebagai Raja baru setelah melengsarkan Volkanovski. Namun sejak saat itu Topuria mengarahkan perhatiannya pada gelar Mahajhev dengan memposting satu-satunya kekalahan profesional Mahajhev di akun Instagramnya yang akan datang dari kemampuan bertarungnya. Akan tetapi tidak berapa lama Islam langsung memberikan reaksinya dengan mengatakan, satu lagi pria pendek yang berbicara. Pelatih Ilya Topuria Jorge Clement juga baru-baru ini tidak menampik keinginan dari anak asuhnya yang sangat menginginkan pertarungannya dengan Islam Mahajhev sebagai pertarungan impiannya karena dia yakin mampu menghancurkan juara kelas ringan tersebut. Di samping mantan juara kelas bulu Alexander Volkanovski yang meyakini bahwa dia akan segera mendapatkan pertandingan ulang. Tetapi pesaing lainnya Mofsar Evlov juga sedang menunggu di sisi sayap. Berbicara dengan MMA Janki Islam Mahajhev menjelaskan kebingungannya dengan Topuria yang berbicara tentang semua orang yang ingin dilawannya. Padahal menurut Raja Pound for Pound itu bahwa dia harus fokus pada Mofsar Evlov karena Evlov adalah pertarungan mimpi buruk untuk sang juara saat ini. Aku tidak tahu mengapa Topuria membicarakan semua orang sekarang setelah pertarungannya. Aku hanya memposting sesuatu untuk mengucapkan selamat dan dia memposting di Instagram tentang pertarunganku ketika aku kalah. Dia petarung yang bagus dia punya tinju yang bagus tapi dia harus bertarung keras di divisinya dengan Mofsar Evlov. Aku yakin Mofsar bisa mengalahkannya karena gaya pertarungannya buruk untuk Topuria. Tapi kita lihat saja nanti itulah mengapa dia harus fokus pada divisinya. Kata Mahajhev menjelaskan alasannya mengapa penting bagi Topuria untuk tetap berfokus untuk para pesaingnya di divisinya saat ini. Mofsar Evlov sebagai petarung yang belum terkalahkan dari 18 kemenangan MMA-nya baru-baru ini mengalahkan Arnold Allen di UFC 297. Tetapi keputusan tersebut sangat tipis sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Dan tidak hanya itu Presiden UFC Dana White juga menjulukinya sebagai salah satu pertarungan paling membosankan sepanjang masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!